Intro Oke selamat pagi ya kepada para peserta yang sudah bergabung dan para viewer di channel Monex Surabaya kembali bertemu dengan saya di acara Morning Market Watch ya ini kita awali pagi hari ini ya di hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 ya Oke kita akan kembali mencari peluang-peluang ya di hari ini dan mencari informasi-informasi untuk pergerakan market di hari ini ya tentunya untuk memaksimalkan trading kita ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita channel edukasi investasi ya ini Monex Surabaya silahkan untuk subscribe dulu ya ini gratis ya dan tentunya bila menyukai video yang kita berikan silahkan berikan dukungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman sebanyak-banyaknya ya untuk bisa bermanfaat tentunya ya channel ini apa yang kita berikan tentunya untuk kemajuan sobat-sobat trader dimanapun Anda berada Oke kita awali pagi hari ini dengan semangat pagi ya ini ya tentunya kita harus menyiapkan persiapan ya ini seperti informasi ya trading plan kita ya rencana kita dan tentunya fisik kita dan tidak ketinggalan mental kita ya ini dibutuhkan suatu persiapan yang lengkap ya untuk bisa memaksimalkan investasi trading kita di hari ini dan setiap hari ya ini Senin sampai hari Jumat ya ini kita harus siaga standby ya dengan performa yang maksimal tentunya ya tentunya terutama bagi yang menunaikan dibadah puasa ya tetap jaga stamina ya vitamin ya karena tentunya kekuatan fisik kita mental kita juga membuat analisa-analisa kita menjadi lebih maksimal lagi dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk ikut terus ya informasi di acara morning market boss ya acara yang kita persembahkan untuk sobat-sobat trader dimanapun Anda berada untuk bisa memberikan informasi sedini mungkin sepagi mungkin dan juga memberikan support untuk lebih maksimal lagi tentunya ya oke kita awali pagi hari ini dengan seperti biasa signal pagi ya kita lihat disini ada peluang apa yang kita bisa manfaatkan di pagi hari ini ya seperti biasa saya disupport oleh aplikasi yang luar biasa yang dimiliki oleh PT.Monek ya satu-satunya di Indonesia yang merupakan aplikasi yang sangat-sangat powerful sangat-sangat membantu ya menjadikan trading semudah itu tentunya ya dengan aplikasi ini jangan lupa untuk join ya di tentunya di pialang berjangkah PT.Monek ya dan manfaatkan support atau fitur yang ada ya itu adalah di aplikasi MEFX apps ya oke kita lihat disini pertama saya dapatkan signal trading pagi hari ini di pasangan mata uang dolar yen ya yang diberikan oleh aplikasi kita MEFX apps ya di pukul 8 lebih 38 ya ini kita dapat dari sumber auto chartis ya untuk dolar yen kita cek dulu ini pergerakan marketnya ya kita perhatikan disini dalam beberapa hari ini banyak cenderung untuk sideways ya ini marketnya ini kita perhatikan disini pergerakannya masih tertahan di area-area support dan resistance di area ini ya kita lihat oke pagi hari ini memiliki potensi untuk kenaikannya ya kemudian dari stokastik osculator juga masih memberikan dukungan untuk potensi naik ya kita lihat disini signal pagi hari ini juga memberikan signal potensi beli ya dengan menerjetkan di 131.85 ya sekarang ada di 131.59 oke masih ada peluang yang bisa kita ambil kemudian stop loss ada di 161.15 sorry 130.97 ya ini kita lihat disini juga masih memiliki peluang pagi hari ini ya oke kita akan ikuti pagi hari ini jangan lupa kembali saya ingatkan untuk pemakaian dari plot ya atau volume ini juga tidak kalah penting untuk memaksimalkan trading Bapak Ibu sekalian dan juga memanage manajemen resikonya ya oke kita eksekusi dengan 0.1 dulu ya potensi beli ya ini kemudian kita lihat disini jangan lupa untuk sehingga memasang pemasangan TP dan SL ya karena signal ini diformulakan untuk lebih cenderung untuk day trading sebenarnya ya ini bagaimana ada pembatasan resiko yang harus kita siapkan disini ya di 130 oh sorry TP nya di 131.85 ya 131.85 kemudian untuk kemudian untuk stop loss ada di area 130.97 ya oke sudah terkesekusi kemudian selanjutnya di commodity mass ini ya ini pagi hari ini kita juga dapatkan signal commodity mass dengan signal potensi beli ya dengan menerjadikan di 1979 stop loss di 1962 ya oke kita perhatikan disini oke kita ikuti ya ini TP di area 1979 ya stop loss di 1962 ya oke sudah terkesekusi ya kemudian pagi ini juga kita dapatkan signal dari commodity oil ya ini commodity oil disini ada potensi untuk beli ya di target di 74.85 ya stop loss di 72.30 ya oke tapi kita lihat disini ada formasi double top ya ini ada formasi double top jadi sedikit bertentangan ya ini dengan analisa-analisa ataupun perhitungan karena disini justru malah potensi jual sebenarnya ya oke ini menjadikan pelajaran kepada kita ya apabila kita mendapatkan signal tapi kita tidak sesuai ya dengan analisa kita atau pertentangan tentunya kita bisa tidak mengikuti ya atau pas ya oke sementara untuk commodity oil ini tidak kita ikuti ya oke selamat datang ini Pak Pola ya selamat bergabung ini kita sudah dapatkan signal pagi hari ini Pak Pola di dolar dolar yen ya ini dari IMFx Apps potensi beli ya ini dengan menargetkan di TP 131.85 stop loss di 130.97 ya kemudian untuk commodity mass ini ada potensi beli juga kita dapatkan harga tadi di 1970 take profit di 1979 stop loss di 1962 ini kita dapatkan juga dari aplikasi MIFx Apps kemudian untuk indeks Hanseng kita masih ada posisi ini kita pembelajaran kepada kita kemarin kita mencoba menahan posisi floating profit untuk averaging ini tapi ternyata terjadi pembalikan oke tidak ada masalah ini menjadi pembelajaran kepada kita kita lihat disini untuk indeks Hanseng kemarin sempat mencapai harga tertingginya di Rp20.538 ini ini diperkirakan akan berbalik turun kita lihat disini analisa pergerakan suggest untuk pagi hari ini untuk indeks Hanseng kita lihat dulu ini untuk indeks Hanseng berpotensi jual ini ada status untuk potensi jual ini karena kita strategi averaging ini kita bisa ambil kembali dengan posisi seller ini adalah salah satu contoh untuk strategi averaging tapi jangan lupa untuk melihat modal kemudian market jangan lupa untuk indeks Hanseng kita ambil lagi potensi jual ini 4 sell ada 4 posisi ini ada 4 posisi jadi disini averaging ini masuk dalam gaya trading swing jadi disini bisa swing bisa long term jadi kita tidak terlalu berhitungkan bagaimana jangka pendek atau harian tapi yang perlu diperhatikan adalah pertama ketahanan modal kemudian trade market dan juga pemakaian dari jumlah lot ini yang menjadi perhatian kita ini apakah kita akan juga kembali sukses ke 6 kalinya kita gunakan averaging ini strategi ini ini pembelajaran kemarin kita sudah mendapat pelajaran bagaimana averaging ini posisi surplus profit apakah akan menahan atau juga akan berbalik ini akan kita lihat pergerakan besok ini bila ada penurunan dan kita akan coba tutup satu persatu ini sudah ada 4 posisi oke demikian untuk signal pagi kita ini selain memberikan peluang juga ini menjadikan sebagai pembelajaran kepada kita jadi trading ini adalah merupakan suatu proses jadi tidak bisa secara instan jadi diperlukan suatu pembelajaran pengetahuan dan latihan terus menerus ya oh udah ya kita lihat kita masuk di dalam yang pagi kita ya oke kita akan review ya pergerakan market di hari ini ya kita awali di pasangan mata uang euro dollar ya kita lihat di sini pergerakan untuk euro dollar dalam 3 hari terakhir ini sempat mengalami trend kenaikan ini kita perhatikan ada trend land bullish kemudian juga harga masih ada di atas garis exponential moving average ini menunjukkan bahwa trend pergerakan untuk teknikal ini masih ada trend kenaikan dengan menarjetkan di level resisten terdekat di area 1.0927 kita lihat di sini Fudapetal apa yang mempengaruhi pergerakan market hari ini pasangan mata uang euro dollar bergerak naik di hari selasa kemarin hingga berakhir naik sebesar 48 pip di level 1.0845 dibalik sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat dan masih berlanjutnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh ECB diperkirakan hari ini mata uang euro dollar berpeluang untuk dibeli dengan menguji level resisten di 1.0880 kita lihat di sini di mana letak 1.0880 di area di sini untuk target hari ini kemungkinan masih ada trend kenaikan kembali kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang Poundsterlink terhadap dolar Amerika Serikat kita perhatikan di sini kemarin juga sempat mengalami trend kenaikan untuk Poundsterlink dolar ini kita perhatikan tertahan di garis resisten di 1.2345 di sini disebabkan karena melemahnya dolar Amerika Serikat dan pernyataan gubernur Bank of England yang masih membuka pintu untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut ini tentunya mendorong naiknya Poundsterlink dolar di hari Selasa kemarin yang sempat ditutup menguat sebesar 53 pip di level 1.2339 untuk hari ini Poundsterlink dolar diperkirakan berpeluang berpotensi untuk dibeli dengan menguji level resisten di 1.2380 kita lihat di sini level pertama untuk resisten kemudian yang kedua adalah di 1.2380 area di sini jadi untuk Monsterlink diperkirakan masih ada trend naik oke kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks saham Nikke kita lihat di sini untuk indeks Nikke kembali mengalami trend kenaikan ini berpotensi untuk mengalami kenaikan setelah kemarin sempat terkoreksi turun setelah tertahan di 27.362 ini kita perhatikan di sini ada formasi double top ini yang menjadi formasi untuk sebagai level resisten ini kita perhatikan di sini ini ada formasi double top namanya jadi di sini adalah level resisten sementara jadi apakah akan hari ini terjadi breakout tentunya akan memicu adanya trend kenaikan kita lihat di sini untuk indeks Nikke kemarin sempat terkoreksi turun sebesar 90 poin di level 27.445 ini karena terbebani oleh sentimen menguatnya Yen Jepang dan melemahnya saham-saham di Wall Street indeks Nikke berpeluang untuk dijual hari ini dengan menguji level support di 27.100 dibalik sentimen pelemahan untuk di saham-saham Wall Street jadi di sini berpotensi untuk rebound kita lihat di sini tertahan di area resisten dengan menarjetkan di level support ini kita perhatikan di sini kita lanjut untuk pergerakan di indeks Hanseng kita perhatikan di sini kemarin ditutup menguat mengalami kenaikan sebesar 497 poin di level 20.131 ini karena seiring pasar yang merespon positif lonjaknya saham Alibaba setelah perusahaan e-commerce tersebut mengatakan bahwa mereka akan membagi perusahaannya menjadi 6 kelompok bisnis indeks Hanseng diperkirakan berpeluang untuk dijual pagi hari ini dengan menarjetkan level support di 20.000 ini dibalik sentimen pelemahan Wall Street ini kita perhatikan di sini di area 20.000 jadi posisi kita yang terbaru di averaging ini saya rasa cukup tepat untuk hari ini karena diperkirakan akan terkoreksi turun ini yang tentunya akan kita bisa manfaatkan untuk pergerakan posisi sel kita di atas ini tentunya bisa untuk meng-cover posisi-posisi kita yang ada di bawah ini kalau kita menggunakan strategi averaging oke demikian untuk pergerakan indeks saham Asia baik Nikke maupun Hanseng hari ini berpotensi untuk trend turun oke kita lanjut untuk pergerakan di commodity emas ini kita perhatikan di sini pergerakan untuk commodity emas kemarin sempat tertahan di level resisten 1980 kemudian sempat mengalami penurunan sampai di level harga terendahnya di 1948 kemudian ditutup menguat kita lihat di sini pergerakan untuk hari ini berdasarkan review kemarin ini di hari selasa sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat mengambilkan optimis data customer confident Amerika Serikat untuk pagi hari ini harga emas berpeluang berpotensi untuk dipeli dengan menguji level resisten di 1978 di area di sini ini tentunya signal yang diberikan EBFX juga mendukung ada potensi untuk kenaikan untuk pagi hari ini dan untuk ring perdagangan di pagi hari ini diperkirakan ada di level 1966 sampai di 1978 untuk market Asia pagi hari ini ini tentunya di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat di tengah prospek bahwa The Fed akan mengambil kebijakan yang stabil pada saat sistem perbankan Amerika Serikat menghadapi tantangan yang cukup besar oke di begini untuk potensi commodity mas pagi hari ini berpotensi untuk naik kita lanjut untuk pergerakan di commodity oil commodity oil kemarin sempat terjadi kenaikan setelah dibuka di atas garis exponential moving average ini menunjukkan potensi untuk kenaikan tetapi kita perhatikan hari ini ada formasi double top tertahan di 74.01 sebagai level resistance sementara untuk hari ini kita review kemarin harga minyak sempat ditutup naik di 73.57 karena di tengah kekhawatiran pasar terhadap risiko terganggu suplai dari Kurdistan Iraq dan melemahnya dolar Amerika Serikat untuk harga minyak pagi hari ini berpeluang untuk dibeli dengan menarikkan level resistance di 74.50 seiring sentimen turunnya cadangan minyak Amerika Serikat dalam laporan API cukup dekat juga ini jadi tentunya ini juga harus dikonfirmasi bila terjadi breakout di 74.01 ini sebagai level resistance ini akan menuju ke target berikutnya di 74.50 untuk komoditi minyak di pagi hari ini untuk ring perdagangan diperkirakan pagi hari ini di 73.00 sampai di 74.00 50.000 demikian untuk review pergerakan secara teknikal kita masuk di dalam di news berita hari ini tentunya kita harus menyeimbangkan informasi dari analisa teknikal dan juga analisa fundamental salah satunya adalah informasi berita ekonomi di hari ini oke kita perhatikan di sini pergerakan untuk hari ini yang menjadi penggerak harga kita perhatikan di sini untuk yang memiliki high impact yang cuk tinggi kita cek dulu untuk market Asia dan Eropa ini tidak terlalu banyak informasi yang memiliki high impact cuk tinggi untuk malam hari nanti ada laporan dari Amerika Serikat pukul 2100 ini akan melaporkan laporan untuk pending home sales ini kita perhatikan ada penurunan dari 8,1 ke 0,0 ini tentunya apabila sesuai dengan forecast ini akan berdampak kepada kembali melemahnya dolar Amerika Serikat ini diwaspadai bagi teman-teman yang trading terhadap dolar Amerika Serikat dan komoditi emas ataupun minyak ini diwaspadai berita pukul 21.00 ini laporan untuk pending home sales ini diperkirakan akan mengalami pelemahan untuk dolar Amerika Serikat untuk nanti malam kemudian untuk 21.30 kembali laporan untuk crude oil bagi trader minyak ini diwaspadai laporan untuk IEA ini ada peningkatan dari 1,1 ke 1,2 ini peningkatan tentunya akan memberikan penurunan karena adanya tambahan untuk stok minyak nanti malam di pukul 21.30 ini yang perlu diwaspadai oke dua berita tersebut yang memiliki impact yang cukup tinggi ini yang perlu diwaspadai satu dari berita dari Amerika Serikat tentang laporan pending home sales kemudian yang kedua adalah laporan untuk stok minyak dari IEA oke demikian untuk news hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua oke bagi peserta yang mungkin akan bertanya atau mungkin punya analisa yang dibagikan silahkan oke kalau tidak ada yang ditanyakan saya akan memberikan informasi poin-poin penting pergerakan di hari ini Rabu 29 Maret di tahun 2023 yang pertama adalah harga emas berpeluang bergerak naik di dalam jangka pendek dibalik outlook melemahnya dolar Amerika Serikat seiring pasar masih memperkirakan The Fed akan mengambil rute kebijakan moneter yang stabil pada saat sistem perbankan Amerika Serikat yang sedang menghadapi tantangan besar selanjutnya hari ini pasar akan mencari katalis dari penggerak data pending home sales serta pidato anggota FMC Michael Barr yang dicatalkan bersamaan pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat kemudian untuk komoditi minyak diperkirakan berpeluang bergerak naik di dalam jangka pendek seiring turunnya cadangan minyak mentah Amerika Serikat dalam laporan American Petroleum Institute atau API yang menunjukkan penyusutan sebesar 6,076 juta barrel dalam periode mingguan serta kekhawatiran terganggu suplai minyak dari wilayah Kurdistan Irak selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak dari data crude oil inventory Amerika Serikat pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat kemudian untuk pasangan matawang euro dolar diperkirakan berpeluang bergerak naik dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat serta masih berlangsungnya prospek kenaikan suku bunga oleh ECB serta pernyataan yang optimis dari pejabat ECB yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut krisis perbankan yang akan menyebar ke zona euro selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari katalis dari data GFA customer limit dari Jerman pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kemudian yang terakhir yang terakhir untuk pasangan matawang monstoling dolar diperkirakan juga berpeluang bergerak naik dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat serta pernyataan yang cenderung hawkis dari Gubernur Bar of England yang mana dia masih membuka peluang untuk pengetatan kebijakan lebih lanjut jika ada bukti inflasi yang masih di level tinggi selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak dari data ekonomi Inggris seperti info money supply dan more tech approval dan juga net lending to individual yang akan dirilis bersamaan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat oke demikian untuk review pergerakan market di hari ini tanggal 29 Maret di tahun 2023 oke semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi para trader dimanapun Anda berada yang mengikuti channel kita Monek Surabaya di ajaran Morning Market Boss ya semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya oke stay tune terus di channel kita Monek Surabaya di acara sama-sama semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu kembali besok di acara yang sama terima kasih sukses terima kasih sukses Sub indo by broth3rmax